Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Ada 5 program yang ada Dinas Kebudayaan, pertama pengembangan kebudayaan, kedua adalah pengembangan keseniaan tradisional, kemudian ada pembinaan sejarah, kemudian pelestarian dan pengelolaan cakar budaya, kemudian yang kelima adalah pengelolaan permusulman. Maka 5 program ini diberdol jadi beberapa kegiatan, banyak sebagainya kegiatan. Jadi antaranya itu adalah bagaimana penerapan ABS-SBK dan masyarakat tersebut kira-kira adalah edukasi ABS-SBK untuk ulasi muda. Persoalan karakter, integritas, attitude dalam menghadapi era-era milenial, era-era IT ke depan tentu menjadi keharusan saya rasa begitu. Terutama pada generasi muda, adik-adik kita, anak-anak kita di tingkat pendidikan meningkat, SMA, SMK, termasuk juga SLB yang mungkin menjadi prioritas penanganan kita dalam rangka peningkatan karakter. menciptakan generasi-generasi yang memiliki potensi bersaing dan berdaya saing di kemudian hari di seluruh sektor kehidupan. selamat menikmati 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 Sobana lama, kupipai sandaran dulu Kami, mah Aduh, nak Kak, udah-udah bilang Bang, jangan main-main pisau Berdarah kan, sakit? Sakit, yaudah tunggu sebentar, nak Bukan Luna yang lakuin Luna tadi bilang pisau mainan aja Kamu kenapa takut? Bukan kamu kan yang lakuin Udah, gak apa-apa kok Sakit kan? Makanya Jangan main-main pisau Makanya orang tua ngomong itu didengar, sayang Bahasa ibu itu adalah Bahasa daerah Yang dituturkan oleh orang tua kita Jadi kalau saya, misalkan Ibu saya orang Minang, bahasa ibu saya adalah bahasa Minang-Kabau Karena bahasa yang dituturkan oleh orang tua saya adalah bahasa Minang-Kabau Jadi bahasa ibu itu adalah bahasa asli daerah tempat orang tua kita Bahasa ibu itu adalah bahasa kebudayaan Bahasa untuk pengantar kebudayaan Bahasa yang digunakan sehari-hari untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya kepada anggota keluarga dan anggota masyarakat di satu daerah Jadi bahasa itu memang harus dilestarikan Kalau tidak dengan bahasa ibu kita tidak bebas untuk menyampaikan sesuatu Misalkan saya kepada anak saya, saya gunakan bahasa Minang-Kabau Karena bahasa ibu saya bahasa Minang-Kabau Saya menggunakan bahasa Minang-Kabau untuk menegur anak saya Tetapi ketika saya menggunakan bahasa Indonesia, anak sampai Apa yang saya maksudkan itu tidak sampai Ketika kita menggunakan bahasa yang lain untuk berkomunikasi kepada anggota keluarga kita atau anggota masyarakat di lingkungan kita Bahasa Minang tidak bisa dijalan, ditranslate bahasa Indonesia Jadi banyak hal itu menurut amat Kalau bicara Minang-Kabau Walaupun tertatih-tatih Berbahasa Minang lah Supaya Konsep-konsep dari Minang-Kabau itu masih terlihat Tapi tidak kalah peralunya Solusi untuk generasi yang berkelahir Menurut amat Setelah amat telisik di tempat Tempat Pak Hatta Amat cubu bermain di tempat Tan Malaka Ajarlah anak coba so Minang balik Dia di rumah tanggung Janganlah dia ajar anak Coba so Minang Dan tidak jelas itu Dan buat so gaduh-gaduh itu Alah sampai di mana sekarang Abang tulis Tinggal judul sih lah ya Mengbuat judul kan tidak susah dong Kalau tidak itu biarlah adik yang mengbuat judul Emangnya tentang apunan abang tulis? Masih tentang kebudayaan deh Kebudayaan juga lah Ancak abang tulisnya naskah untuk sinotron udah dulu Tapi nampak dampaknya bang Pitihnya Nah iya itu Adik nih balik Baju Bali apa le dek Kanlah banyak barang adik mah Iya itu Semakin berkembangnya Semakin maju zaman Makin banyak barang-barang baru bang Manusia takkan puas ketika mengejar sesuatu Manusia baru akan bersyukur Ketika menempatkan apa yang dia butuhkan Meskipun begitu Manusia tetap tidak akan merasa puas Setelah mendapatkan apa yang dibutuhkannya Bijak lah adik ya Jadi kamu abang begini kok Mencari fenomena Mengobservasi Untuk penyatuannya Semalam suntuak loh Semalam suntuak untuk kebudayaan Hari untuk adik mah Selamat pagi dulu ya Untuk adik Tiga season series di OTT Dadah bang Elok-elok I love you You too Who is the leader? The leader is one who Who is the leader? The leader is one who Who is the leader? The leader is one who Who is the leader? The leader is one who Who is the leader? The leader is one who Who is the leader? Who is the leader? Who is the leader? A historic hero Who is the leader? Who is the leader? Who is the leader? The leader is one who Eh, lanjut, lanjut Eh, lanjut Semuanya, anak-anak, nantian mandiri dulu ya Nantian mandiri dulu, om ada tamu sebentar Oke, yuk Yuk, semuanya, who is the leader? Who is the leader? Okay, who is the leader? The leader is one who, okay? Yuk Aku ini binatang jalan Dari kumpulannya yang terbuang Hahaha Ajis, ajis Lihat, kak Alhamdulillah Apa yang ini, kak? Kok sedang membuat naskah film begini, kak? Tentang apa? Tentang bahasa Oh Maksudnya? Bahasa tubuh Tidak, tidak itu, kak Terus? Kok sedang membuat film tentang Bahasa ibu, kak? Oh, menarik, menarik Tengok calik Anak-anak kini memakai bahasa Indonesia Lebih tahu bahasa Indonesia Daripada bahasa Inyo lagi, kak? Cukup sentai, ajis Oke, anak-anak semuanya, kumpul Hari ini, latihan om wakili sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Thank you Oleh itu Adik oleh, Lisa Karaku, Pak Is Yuk Tak Kak, ya Om yang tadi itu penulis ya? Ya kan kata om mereka itu penulis Ya dia kan nulis puisi Novel skenario Kak Dia juga menulis komik Kak Ya enggak lah Itu kan gambar Kan buku Beda Yaudah hari mau hujan nih Yuk 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 Tunggu Apa yang meresahkan tentang bahasa ibu Ambo sadar Ambo salah Ambo merasa Ambo adalah salah seorang yang menyebabkan bahasa itu punah Ambo mengajar anak sejak ketik berbahasa Indonesia Jangan sejak ketik Bahkan sejak dari dalam kandungan Banyak yang tampak Tentang fenomena bahasa ibu Itu tidak hanya terjadi pada Ambo sendiri Yang ambo cah liat dari fenomena itu sendiri Banyak orang-orang tua muda Yang punya Strasa pendidikan yang tinggi Atau ekonomi yang cukup mapan Mereka lebih suka macam anak mereka dengan bahasa Indonesia Ketimbang bahasa daerah Padahal mereka orang Orang minatabau juga Orang daerah juga Itu sih yang memperhatikan Jadi ada semacam stigma Bahwa bahasa daerah itu Bahasa ibu itu Adalah bahasa yang kasar Bahasa yang kampungan Bahasa yang miskin Bahasa yang tidak berpelidikan Ya itulah bum Ambo lata Amak pernah mencari lihat Kata baik Pak Atta Tahun-tahun 70-an Itu lah Mak jalan ke situ Jawa Pak Atta Diajarkan Jawa ini Jawa sobat tuan Jawa sobat Pak Ia mak Kata Malaka Jawa diajarnya Jawa sobat Pak Kumbu Apa Efek samping Yang nampak Dan Malaka Yang sangat mahir Itu lapan bahasa dunia Informasi yang dapat Dari si Puseh Walaupun dua Bahasa dunia dapat Dinyo kan Tapi yang sangat mahir itu Ada selapan bahasa dunia Termasuk Hatta Hatta sangat mahir Dengan beberapa macam Belanda Bahasa Inggris Sekalau macam tu Pak Atta sangat mahirnya Jadi lidah Minang Kalaulah diajarnya Membahasa upaya kumbuh Bahasa kini Dan aslinya adalah Payu kumbuh Itu akan merubah Dialekh Kencong lidahnya Sekalau macam Jadi Ia yang terbaik itu Menurut emak Maha aja anak Jawa sobat Minang Saya yakin Bahasa Minang Itu tidak punah Hanya berangsur-angsur Kosa kata-kosa katanya Yang hilang Misal Dulu kami menyebutnya Kata kajai Nah main kajai wala Nah orang sekarang Menggunakan kata karet Nah main karet nah Lalu kalau dulu Saya menggunakan Untuk pinggan Saya menggunakan Membah suah pinggan Untuk kain Saya menggunakan Menyasah kain Untuk tangan Itu membasuh tangan Tapi sekarang Mencuci semuanya Cuci pinggan Cuci baju Cuci tangan Jadi mencuci Membasuh Pinggan Menyasah kain Itu orang tidak Menggunakan lagi Orang menggunakan Kata mencuci Jadi kosa kata-kosa katanya Yang berangsur-angsur Hilang Satu persatu Karena Masuknya Apa Kosa kata-kosa kata Bahasa Indonesia Dalam kehidupan Keseharian Masyarakat Daerah Kalau punah Saya Jauh Karena Karena apa Karena kajian-kajian Tentang bahasa Minangkapo Akan selalu ada Oleh orang-orang akademis Orang-orang perguruan tinggi Orang-orang pemerhati bahasa itu Akan selalu Meneliti tentang Bahasa-bahasa Daerah Bahasa-bahasa ibu Dari setiap Bahasa daerah itu Saya kira Mengajarkan bahasa Indonesia itu Untuk anak yang usia dini perlu Karena apa Karena dia akan masuk sekolah Nah kalau bahasa Minang Kalau masuk sekolah Pertama tentu mereka akan gagap Jadi ajarkanlah bahasa Indonesia Ada apa ya Kuasai bahasa asing Gunakan bahasa Indonesia Cintai bahasa daerah Kuasai bahasa asing Gunakan bahasa Indonesia Cintai bahasa daerah Itu harus kita cintai Kalau tidak kita mencintai Tidak ada lagi orang yang akan mencintainya Kuasai bahasa Waaah! Om boleh videoin gak? Gak boleh. Om siapa? Om adalah orang yang senang melihat anak kecil bermain. Kalau begitu, om duduk aja dekat dia. Iya om, anak laki-laki main di sana. Halo. Kenapa kamu gak ikut main sama mereka? Akak-kakak main sama orang lho. Itu kakalan sama anak itu lain. Salah orang Tuma. Bahasa yang dipakai kawan-kawan Arka itu sebagian dari bahasa Minang. Om beli foto. Lih boleh om foto Arka. Hai. Hai. Contoh agak Arka. Contoh agak ada di sana. Tidak. 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 Bersambungan. Tidak. Apa alasan Umar mengecek ke anak Umar memakai batu indonesia? Aku itu puluh, tanya aku Untuk naskah Abang orang agam Adik orang Solo Awak sama semua orang Minang Tapi mana awak mengecek ke anak Memakai bahasa indonesia Salah ini dimana? Tidak ada salah sih sebenarnya, Dek Cuman Anak-anak pasti akan Data biasa mengakai bahasa daerahnya Dia akan lupa nantinya Dan Niko, Dek Adik sadar nggak? Ketika anak-anak mulai melupakan daerahnya Melupakan bahasa daerahnya saja Otomatis Kebudayaan Pituah-pituah Filosofi Minang, Dek Itu bakal terancam punah, Dek Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!